Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang sahabat elektronik Anda di channel electronic service Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan modifikasi Kepada satu power amplifier dengan tipe mouse pack breakable Adapun pada kesempatan kali ini adalah untuk menyempurnakan video sebelumnya Mungkin video sebelumnya pernah saya buat cara modif Cara melakukan jumper transistor vena pada power amplifier Mungkin Anda agak membingungkan Namun pada kesempatan kali ini saya akan coba perjelas lagi bagian-bagian Ataupun super pack yang akan kita cabut di dalam melakukan modifikasi tersebut Di sini saya sudah sediakan satu power amplifier 4 channel Dengan per channelnya 300 watt Di sini ditulis 1200 power ini 4 channel Dan ini sudah sangat lama sekali ya Jadi untuk melakukan modifikasi ini Saya akan mengajak sahabat elektronik untuk bersama-sama saya di sini Namun jika ada sesuatu sahabat elektronik Anda rasa tidak mengerti Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah video ini Dan di sini sahabat elektronik apa yang Anda lihat Ini adalah isi dalamnya Yang sudah saya buka Dan ini tinggal beberapa baut lagi Dan setelah kita pisahkan dari plat pendinginnya Ini adalah bentuk fisik dari power brand Saga Tipe TR4120 Tipe TR4120 1200 Watt Ini dilihat ya Ada 15 MOSPEC di atas Dan 5 buah MOSPEC di bawah Masing-masing berkerja kiri kanan ya Dan ini adalah dioda Tiga kaki Dan ini elko 4750 V Ada dua buah Kemudian masing-masing transistor final ya Dengan tipe C4468 dan A1695 Semua masing-masing sama ya Kemudian dengan transistor buffer atau drip daripada transistor final ini Dengan tipe yang sama Kemudian di sini sahabat elektronik ada Satu dua tiga Tiga buah Di atas tiga buah di bawah IC4558 yang bekerja sebagai filter audionya Kemudian kita balik Ini adalah bentuk belakangnya Yang mana nanti akan kita lakukan Dan di sini pencabutan timah solder bagian kaki-kaki yang akan kita eksekusi Dan di sini kita akan coba cek dulu ya Power ini kita coba hidupkan dulu Dan saya akan tes dulu Perangkat ini Ini lampu indikator hijau sudah menyala Saya matikan lagi Dan hidup lagi Dan saya akan coba pegang bagian inputnya Dan ini adalah bagian L ya Sampai elektronik Dan power ini Ini adalah dalam kondisi hidup ya Bukan mati total Kemudian selanjutnya Saya akan coba bagian Yang di atas itu bagian R Bagian break ya Dan juga menyala dengan Baik sekali Kemudian sahabat elektronik Saya akan coba Pasang Ke bagian Break ya Break gate atau di BTR Dan kita pegang inputnya Juga dalam kondisi Oke Dan untuk itu Saya akan matikan dulu Dan di sini Sebalik elektronik saya mau terangkan Ini adalah Jalur R ya R Ini apabila kita Ikuti alurnya Ini akan Menuju ke bagian Transistor final ini Yang terpasang ini Jadi Apabila kita pasang Kabel speaker seperti di Video Maka Kita mesti mengetahui dulu Transistor mana yang bekerja Yang L nya tadi bekerja Untuk bagian ini Jadi Sematronik Kemudian untuk inputnya Diambil yang Bagian paling atas Bagian atas ini Adalah untuk Input daripada Power Yang Ada Terpasang kabin Losepekernya Seperti di video Sementara Untuk transistor bagian Di bawah Itu Tidak Bekerja sama sekali Karena tidak diberikan Unpan input Dan tidak diberikan Beban Launch figure Untuk itu Kita akan Coba Mengaktifkan Semua transistor Yang ada di power ini Untuk Jika dipakai Hanya dengan Amode Dua cana Saja Baik Sobat elektronik Untuk memulai Pekerjaan ini Kita akan menentukan dulu Bagian Yang kita pakai Seperti Pada awal contoh tadi Transistor di atas ini Adalah transistor Yang kita aktifkan Sementara yang di bawah Adalah bagian yang Akan kita Jumper Ke bagian Atasnya Untuk itu Sahabat elektronik Disini Ada Dilihat Empat buah Transistor Berdiri di depan Transistor pina Nomor 2 3 Dan nomor 4 Dan Keempat buah Transistor tersebut Akan kita Cabut Di bagian Ini Bagian ini Bagian ini Dan Ini Dan disini Yang kita buka Adalah transistor Dengan tipe A940 C273 Kemudian A940 lagi Dan terakhir 2073 Ini adalah Transistor Seperti yang Anda lihat Ini A940 Kemudian Ini Transistornya Sudah ada datanya Disana ya Dan Dan sama Seperti Sebelumnya Episode sebelumnya Ini ada Resistor 220 ohm Itu menghubungkan Antara Basis A1695 Dan C4468 Itu Dihubungkan Basis-basisnya Itu ada Resistor Itu ada Resistor 220 ohm Jadi ada Dua buah Resistor Pada episode sebelumnya Itu ada Empat resistor Namun pada episode Pada episode kali ini Itu cuma Sistem kali ini Cuma ada Dua resistor Yang kita cabut Next Selanjutnya Sobat elektronik Ini Kita sediakan 6 kabel jumper Yang sudah saya buat 4 Kabel kuning Dan Terdiri dari Dua kabel warna biru Yang masing-masing Kabel kuning Kita pakai Untuk Menghubungkan Transistor Yang Warna Hijau Kita gunakan Untuk menghubungkan Emitornya Nanti Sini kita ambil Bagian basis Daripada Transistor Yang sudah kita Cabut tadi Namun sebelumnya Kita Timbun dulu ya Solderannya Agar terlihat Rapi ya Dan Ini adalah Kaki Daripada Transistor Final A1695 Basis Kita gabungkan Ke bagian Transistor Yang ada Di A1695 A1695 Yang ada Di atasnya Kita gabung Dulu ya Dan Demikian juga Untuk Transistor Final yang kedua Dari basis Transistor Final 2 Ini Kita Berikan Jumper Ke Transistor Yang tipe Di atasnya Itu Bagian Basis Dengan Tipe yang sama C 4468 Tipe yang sama selamat menikmati yang sangat penting sekali bagian emitter dari transistor final ini atas dan bawah itu akan kita gabungkan gunanya untuk menggabung muatannya antara emitter atas dan emitter bawah saling bekerja sama demikian juga untuk transistor emitter cana satu lagi itu juga kita gabungkan ke emitter yang bekerja dan ini adalah semua instalasi penyambungannya sudah selesai ya sampai elektronik dan disini saya zoom ya lebih dekat agar lebih bisa memahami bagian-bagian yang kita jumper tersebut pada bagian amplifier yang kita modif ini dan proses terakhir sampai elektronik disini kita akan mencoba testing dan disini saya sudah masukkan tegangan ya sesuai dengan paduman yang sudah ada kita akan kita akan coba masukkan tegangan input dan audio input ini kita coba hidupkan lampu hijau menyala ya dan saya ada buat player mini ya player ini untuk bagian testing saja saya pakai USB USB dan audio sudah dengar ya sobat elektronik ya ayo ready ayo ready ini transistor yang hidup tentu saja kita pegang pasti panas ya adem-adem aja ya karena sudah bekerja 4 transistor kemudian untuk channel satu lagi channel yang di bawah ya ini sudah saya tancapkan ini channel yang bekerja sekarang transistornya kemudian dan dirasa ya ada agak panasnya sedikit dan ini kita buat secara PTL dan audio tentu saja suara yang didapatkan tentu saja lebih menggelegar dan tentu saja ini sudah berjalan dengan maksimal ya demikianlah sobat elektronik serpisan ataupun modipat kita kali ini terima kasih anda telah bergabung di channel ini jangan lupa like-nya menetikan video-video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati